halo halo assalamualaikum hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan yang murah meriah pengen tahu hari ini kita mau masak apa langsung simak videonya oke langkah pertama usus dicuci sampai bersih kemudian direbus bareng serai daun salam dan daun jeruk purut ya rebus hingga empuk kurang lebih sekitar 20 menit nah ini dia hasilnya setelah direbus kita cuci lagi dan tiriskan dan kita potong-potong sesuai dengan selera ya oke selanjutnya kita haluskan ada cabai merah 3 butir cabai rawit saya pakai 10 butir boleh tambah kalau suka pedet selanjutnya bawang merah saya pakai 7 butir bawang putih 4 siung kemudian jahe sepotong ini ada garam setengah sendok teh kaldu jamur 1,4 sendok teh kunyit bubuk 1,4 sendok teh kita tambahkan minyak goreng ya kemudian kita akan blender hingga halus oke udah siap untuk ditumis ya ini tumis dalam minyak panas aduk-aduk hingga harum tambahkan ini daun jeruk daun salam dan serai oke setelah matang bumbunya kita boleh masukkan ususnya saya pakai usus ini ya satu kilo diaduk-aduk hingga merata kita tambahkan air biar bumbunya bisa merosap gitu ya kemudian tambahkan sal siram kurang lebih satu sendok teh untuk kecap manisnya kita tambahkan juga satu sendok teh juga ya kalau suka boleh tambahkan lagi selanjutnya kita aduk-aduk hingga merata dan kita masak hingga sudah matang dan kumpunya tercapai merata oke ini dia hasilnya sudah matang kita siap untuk sajikan tumis usus pedas ini bisa untuk cemilan atau bisa untuk lok makan nasi ya teman-teman kalau teman-teman yang suka jualan ini bisa dijual juga ya dimasukin ke dalam mingkat-mingkat kekecil gitu atau boleh ditusuk menggunakan tusukan sate enak banget oke sangat mudah banget kan membuatnya semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak berisi dan pastinya ramah di kantong